Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat-Sobat Almarwah dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama kami di kanal Youtube Resmi SMA dan SMK Almarwah Sekolah Islami, Berprestasi, dan Berkarakter Video kali ini akan menyajikan kegiatan sejumlah siswa SMA Almarwah yang sedang berlatih alat musik tradisional Sunda dalam ekskul Karawitan Karawitan adalah salah satu bentuk seni musik tradisional dari Jawa Barat, Indonesia Karawitan Sunda adalah variasi dari Karawitan yang memiliki akar budaya khas Sunda Karawitan adalah seni musik yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Sunda Berikut adalah beberapa komponen penting dari Karawitan seni Sunda 1. Gamelan Yang dimaksud gamelan adalah ansambel musik yang menjadi inti dari Karawitan Sunda Ia terdiri dari berbagai jenis instrumen perkusi dan logam seperti saron, gong, kenong, dan bonang Setiap instrumen memiliki karakteristik unik dan berkontribusi pada pembentukan suara khas gamelan Sunda 2. Laras Laras adalah sistem tangga nada yang digunakan dalam Karawitan Dalam Karawitan Sunda dikenal 4 laras pokok yaitu pelok, salendro, madenda atau sorok, dan degung Setiap laras memiliki tangga nada yang berbeda dan pemilihan laras ini akan memengaruhi keseluruhan nuansa musik yang dihasilkan 3. Pathet Pathet mengacu pada pola melodi atau modus musik yang memberikan karakteristik tertentu pada komposisi Setiap pathet memiliki suasana emosional yang berbeda dan digunakan untuk menciptakan perasaan tertentu dalam karya musik 4. Irama Irama dalam Karawitan Sunda sangat kompleks dan terdiri dari berbagai macam pola ritme yang rumit Ini menciptakan struktur irama yang khas dan kompleks, membedakan Karawitan Sunda dari jenis musik lainnya 5. Komposisi dan Improvisasi Karawitan Sunda melibatkan kombinasi antara komposisi yang sudah ada dan improvisasi Seorang pemusik Karawitan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengimprovisasi melodi dan mengembangkan tema yang ada dalam kerangka musik yang telah ditentukan 6. Fungsi dan Konteks Karawitan Sunda tidak hanya sekadar seni musik hiburan, tetapi juga memiliki fungsi dalam berbagai acara adat, ritual keagamaan, dan upacara tradisional Misalnya, gamelan Karawitan sering digunakan dalam pernikahan, kitanan, atau acara-acara keagamaan tertentu 7. Pentas Seni Karawitan Sunda sering dipentaskan dalam bentuk pertunjukan yang melibatkan berbagai pemain, penyanyi, dan penari Pertunjukan ini tidak hanya menampilkan musik, tetapi juga gerakan tari tradisional yang berpadu dengan alunan musik gamelan Karawitan Sunda merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sunda dan Indonesia secara keseluruhan Meskipun telah mengalami perkembangan seiring waktu, nilai dan keunikan tradisi ini tetap dipelihara oleh generasi muda dan para seniman dalam rangka melestarikan warisan budaya yang kaya ini Jika kamu tertarik akan seni Karawitan Sunda ini dan ingin memainkannya, kamu bisa bergabung bersama teman-teman lain di Eksul, Karawitan yang ada di SMA dan SMK Almarwah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan berhenti belajar untuk terus berprestasi Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton